Tak hanya Gus Samsudin, kini tim Cyberpolda Jatim juga tengah membidik dua calon tersangka lain dalam kasus video viral tukar pasangan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka dalam kasus video tukar pasangan. Polisi kemudian membidik dua calon tersangka yang berperan membantu Gus Samsudin memproduksi dan mengedarkan konten video tersebut. Dua calon tersangka itu yakni FE dan FE yang bertugas mengunggah video itu ke channel Youtube yang dikelola Gus Samsudin. Subdit V-Cybercrumbit Rescrim Suspolda Jatim AKBP Charles Petampu Bolon tak menampik jumlah tersangka atas kasus tersebut bakal bertambah. Namun pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan terhadap ahli untuk memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut. Disinggung mengenai sosok yang bakal berstatus tersangka berjumlah dua orang yang berperan sebagai kameramen dan pengunggah video, Charles membenarkannya seraya menganggukan kepala. Terungkap peran Gus Samsudin spiritualis eksentrik pengasupan epokan Nurzat Sejati Blitar yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus viralnya video bertukar pasangan jaminan surga. Subdit V-Cybercrumbit Rescrim Suspolda Jatim AKBP Charles Petampu Bolon mengatakan Gus Samsudin berperan sebagai pencipta dan penulis skenario konten video berdurasi sekitar 30 menit itu. Mengenai konstruksi hukumnya Gus Samsudin dijerat pasal 28 ayat 2 dan 3 undang-undang ITE dengan ancaman kurungan penjara paling lama 6 tahun.